Suhu politik menjelang pemilihan presiden 2024 semakin hangat. Calon presiden Genjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada mulanya disebut sebagai petugas partai. Sementara Capres Anis Baswedan yang diusung koalisi perubahan pun tidak mau kalah. Relawan Amanat Anis yang diperakarsai oleh Partai Amanat Nasional menyebut Anis sebagai petugas rakyat. Istilah petugas partai kembali muncul dari pernyataan Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri yang secara resmi mendeklarasikan Genjar Pranowo sebagai Capres 2024. Pengumuman penunjukan ini Megawati sampaikan dalam konferensi PR di Istana Batu Tulis Bogor. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim menetapkan saudara Genjar Pranowo sekarang adalah Bupernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia mengatakan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim menetapkan saudara Genjar sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun Genjar sendiri mengaku tidak masalah disebut sebagai petugas partai saat menerima dukungan dari BDIP sebagai Capres untuk Pilpres 2024. Terminologi petugas partai merupakan realitas yang dihadapi semua kader partai jika ingin menempati jabatan publik sebab kader harus mendapatkan restu dari ketua partai. Genjar mengatakan sangat nyaman kalau kita lihat orang berpartai hampir semua partai kalau tidak ada tanda tangan dari ketua partai tidak akan bisa mendapatkan jabatan publik. Mari kita bicara konstitusi, kita baca semua dari semua realitas kalau saya mau menjadi Gubernur yang tanda tangan adalah ketua partai. Genjar lantas menjelaskan penetapan Capres di Indonesia hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan besaran suara yang telah ditentukan undang-undang. Menurutnya, seorang kader yang menjadi Capres harus mendapatkan restu dari ketua umum partai sesuai konstitusi. Bila tidak mendapatkan dukungan partai ia memastikan seorang tidak bisa menjadi Capres. Sementara, istilah petugas rakyat muncul dari Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia. Kader PAN ini menegaskan amanat Indonesia hanya punya satu keinginan yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah, 2024 Anies Presiden maka rakyat hanya minta satu hal apa yang rakyat minta, jadilah petugas rakyat. Anies harus mengutamakan kesetiaan kepada negara. Ia lantas mengutip perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. John F. Kennedy Presiden Amerika pernah berkata, kesetiaan saya kepada partai berhenti ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Saya katakan ada seorang pediabat tinggi negara yang terus bergeliling ke berbagai pihak untuk mengatakan Anies akan kena perkara hukum karena itu dia mengajak partai tertentu untuk bersama-sama bahkan secara terang-terangan mengatakan misi saya itu adalah memang menggagalkan pencalonan Anies yang itu membuat pimpinan partai itu marah. Dan itu membuat pimpinan partai ini tidak mau berkomunikasi. Janganlah, itu niat kurang baik. Karena berkompetisi silakan saja dengan cara-cara yang etis, yang terpuji, tapi tidak dengan cara begitu. Saya katakan ini satu suasana yang sangat memberhatinkan dari segi demokrasi kita ya. Karena kalau kita ingat 25 tahun lalu itu kan yang mau kita gugurkan adalah otoritanisme, sentralisme yang berlebihan yang menimbulkan negara dalam keadaan kacobalu seperti itu. Sekarang praktek itu kelihatannya muncul dalam format yang berbeda bahkan menurut saya lebih primitif, lebih murgar. Seperti bukan orang berpendidikan cara pekerjanya gitu. Kubulawan Anies Baswedan masih terus melakukan berbagai cara penjegalan. Meskipun misalnya Jokowi sebagai salah satu seorang yang paling penci Anies, sempat disorot aja oleh para pakar hukum Tata Negara, karena intervensinya dalam menentukan calon presiden. Mereka tidak berhenti. Menurut disesalkan dan sangat memperhatinkan ada gelakat dan gejala praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat rekonstruktif merusak yaitu politik penjegalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskritikan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini untuk tidak ya dalam rangka melanggangkan kekuasaannya kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal. Dan dengan menjegal, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk menjegal baik terhadap dirinya sendiri mumpun terhadap partai-partai penelitiannya. Selalu dengan semangat, pantang menyerah di dalam diri Jokowi. Kata ketua tim Anies, Sudirman Said bukannya berkurang, melainkan semakin seru. Sudirman mengatakan, hingga saat ini ada menteri yang terus-menerus melobi partai politik koalisi Anies sambil memperpakandakan bahwa Anies tidak akan bisa menjadi presiden. Mereka betul-betul ketakutan kalau Anies masuk ke istana dan semua pertanda yang ada menunjukkan mantan gubernur di KI Jakarta itu tidak terbendung lagi. Dimana-mana rakyat pendukung Anies menyambut pemimpin perubahan ini dengan gegap gembita. Ini yang membuat para penguasa tidak bisa tidur. Ketika Anies mengadakan kegiatan, masa datang dalam jumlah puluhan ribu. Hal itu bukan hanya satu daerah, tapi saat Anies berkunjung ke berbagai daerah, mereka datang mencumpai Anies dengan biaya sendiri, transportasi sendiri, makan sendiri. Bahkan banyak pendukung yang berkemampuan membiaya orang lain. Pendukung Anies Baswida datang tanpa ada pengerahan. Mereka lah yang menawarkan diri ikut meramaikan sambutan untuk Anies. Tidak ada iming-iming kepada mereka. Tidak ada bagi-bagi sembako. Para penguasa yang dilanda kemanikan ini menggunakan segala cara menggoda parpol agar meninggalkan Anies dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Ada pula ancaman campur intimidasi. Tetapi mereka tidak goyang. Ini fakta di persoaster rama. Jadi kalau bicara otak kita bisa anggun deh. Ya sudah, saya beri kasih faktanya. Oke, silakan, Bang Gis. Hasil penelitian BPK. Bahwa tanah cengkareng merugikan negara. Itu hasil penelitian BPK. Oke. Hasil penelitian BPK terhadap formula E layak dilaksanakan. Yang ini dikatakan tidak ada amensrea oleh KPK. Yang ini terus menerus. Itu adalah fakta tidak terbantahkan. Oke. Lalu mengatakan bahwa tidak ada upaya penjegalan terhadap Anies. Nonsense. Kalau tidak ada upaya penjegalan, tidak terjadi permasalahan di dalam internal KPK sendiri yang menolak kasus itu dijadikan kepenyidikan sampai akhirnya dikembalikan. Jadi itu dasarnya Mas Anies kemudian berpidato bahwa jangan ada... Saya tidak mengatakan itu ya. Jangan diambil kesimpulan seperti itu. Tapi adalah fakta yang kita lihat. Namun, rakyat pendukung Anies perlu terus mengikuti perkembangan penjegalan itu. Perlu waspada, para relawan harus selalu mendapatkan update tentang langkah-langkah penjegalan. Mengapa para pendukung relawan dan simpatisan perlu tahu perkembangan tentang penjegalan? Supaya semuanya selalu siap siaga kalau para korup terjahat itu menggunakan cara-cara yang kotor. Sebab kalau mereka main kotor, tentu perlu dibersihkan.